Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Selamat datang kembali di channel saya Kali ini Ceritanya saya lagi maras ngapa-ngapain Jadi untuk anak kos Seperti kita nih, kadang kan khususan mencari Makanan yang halal Tapi kalau disini, gampang sih Disini udah banyak minimarket yang Menyediakan masakan halal Jadi Tadi tadi saya udah ke minimarket Saya beli jaga makanan untuk keseharian ini Tadi yang pertama saya beli itu Ini Ayam bumbu kemangi Ini Bumbu khas ini jadi ayam Di bumbu kemangi, tapi kemanginya itu Beda dengan kemangi yang disana ya Ini kemanginya Nggak wangi, cuma mungkin buat mereka wangi Cuma buat didung saya itu nggak terlalu Wangi Ini harganya murah 38 bat Sekitar 14.500an Terus Untuk makan siang Saya beli yang Untuk makan, sorry Untuk makan malam nanti Saya beli yang 4 kaprau Ini ayam dengan Bukan bumbu kari Ini bumbu Sama bumbu kemangi Cuma beda kemanginya Jadi Karena Kenapa saya mau Ini beli Untuk makan siang Karena porsi nasi Dan telur ini juga banyak Ini buat beker nanti Sebelum saya olahraga Terus Untuk makan malam Saya mau Saya tadi beli ini Masih koreng kepiting Ini harganya 40 Yang paling mahal ini Harganya 48 bat Sekitar 18.000 17.000 Terus kalau yang ini tadi Harganya 15.000 Ya 15.000 15.000 Hampir sama dengan Yang ini Saya mau Cobain yang ini Saya mau panaskan Yang ini dulu Terus saya makan Nanti saya mau ceritakan ke kalian Gimana rasanya Tapi sebelumnya Kita opening dulu Kita opening dulu Ini makanan yang tadi Sudah saya ingetin Ini sudah saya ingetin Di sini Ini nanti saya tidak Makan nasinya ya Karena saya Saya harus membatasi Sekali makan karbohidrat Saya hanya akan makan Banyak karbohidrat Kalau sebelum Berolahraga Atau Atau setelah Berolahraga Jadi di sini Nasi ini Yang saya beli tadi Saya hanya akan ambil Menunya Seja Saya buat Untuk makan Dengan telur Jadi nasinya Akan saya sisikan Ini nanti akan Ini saya Saya masukkan Kalian nih rasanya ya Rasanya itu khas sekali Jadi Gak bisa nemuin Rasa ini di Indonesia Tapi rasa ini Akrab Maksud saya Cocok buat Untuk lidah Lidah saya Sebagai orang Indonesia Aroma Kemangi Ini tidak tajam Tapi cuman Kemanginya memang beda ya Beda dengan Kemangi yang Kita kenal Di Indonesia ya Ini saya pindahin dulu Lauknya Jadi Saya ini hanya Makan telur Dan lauknya Saya gunakan Untuk makan telur Nasinya Gak akan saya makan Biasanya saya Biasanya saya sisikan Di luar rumah Untuk Makanan anjing Biasanya Selalu ada Anjing-anjing liar Datang ke rumah Saya selesaikan dulu Yap Saya sisikan Karena akan saya makan Jadi Sarapan saya Untuk pagi ini Simple Hanya ini saja Jadi telur Sama lauk yang Saya tadi beli Sama Rokian Isian Sosis Seperti ini Dan Susu Rendah kalori Terima kasih Sudah menonton video saya Ini Ini disini Saya hanya akan berbagi Gimana kegiatan Anak-anak Seperti saya Yang kalau lagi Males Lagi Masak apapun Jadi kalau Mau Sarapan yang Tidak ribet Cukup Beri ke minim market Kalau tidak Mau nasinya Tidak pakai Nasi Pakai lauknya Saja Sedikit karpo Gretannya Dari roti Proteinnya Dari telur Dan Pelengkap Nutris yang lain Kita tetapkan Dari susu kemasan Terima kasih Sudah menonton Video saya Sampai ketemu Di video saya Berikutnya Saya akhiri Salam Buat kita semua Sampai ketemu